bismillahirrahmanirrahim salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ya sayyidina ya rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa rabbi shirachli yusadari wa yasirli amri wa hlul uqideta min lisani yafpahu qawli allahumma alimna ma yafawuna wa zidna ilma wa rizukuna l'ikhlas wa finniyyati wa al-qawli wa al-amali wa ba'du wa mikhlas wa minyata al-qawli wa wou wongwati alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan yang baik ini di hari yang mulia ini di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Jumat dan hari Selasa jam 13 mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu bisa melaksanakan ketaatan kepadanya dan semoga apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amalun salih Amin Ya Rabbul Alamin salat mu'assalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu kita sampaikan kepada Junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya telah penyambung dia mah mudah-mudahan kita semuanya yang aktif dalam kajian ini nantinya diaku oleh beliau dan mendapatkan syafaatnya Amin Ya Rabbul Alamin baiklah untuk kajian kita pada kesempatan ini Insya Allah kita akan menyambung kembali pembahasan kita tentang masalah tolak yaqun al mu'allifu rahimahullah faslun wa yamliku al huru thalasa tatliqat wal'abdu tatliqatain wa yamliku dan memiliki syafaat al huru yang lelaki merdeka jadi kalau talak itu ada bilangannya ya maksimal itu tiga kali talak tidak ada talak empat tidak ada jadi talak satu talak dua dan talak tiga untuk talak satu dan talak dua maka maka ada kesempatan bagi suami untuk merujuk kembali ya kepada istrinya yang telah ditalak itu jika memang masa iddahnya belum habis maka langsung bisa rujuk tanpa harus diadakan akad baru jika masa iddahnya sudah berlalu sudah habis dan masa iddah itu tiga kali suci ya bagi yang apa namanya bagi yang wanita yang masih haib yang masih datang-datang bulan tiga kali suci ya dan yang tidak mempunyai haib sudah menebus maka tiga bulan dan bagi yang hamil berarti sampai melahirkan kalau sudah berlalu masa iddahnya maka dia masih boleh kembali kepada istrinya tapi harus dengan akad baru masih ada kesempatan untuk kembali kepada mantan istrinya tapi harus dengan akad baru jika memang masa iddahnya sudah berlalu sudah habis kan tetapi jika talak yang telah dijatuhkan itu adalah merupakan talak tiga baik baik di ucapkan di ucapkan dalam satu majelis maupun di ucapkan terpisah maka itu disebut talak bain talak bain talak bain talak tiga talak bain yang bain kubroh yang tidak ada kesempatan lagi baginya untuk rujuk kembali bagaimana disampaikan dalam pertemuan yang lalu bahwa talak tiga yang di ucapkan dalam satu majelis baik terpisah apa namanya satu majelis tapi terpisah-pisah mengucapkannya ada parcel maupun tidak seperti misalnya ketika dia mengatakan antipolip atau misalnya dia mengatakan antipolip antipolip engkau saya talak engkau saya talak engkau saya talak ya maka itu kalau diniatkan yang kedua dan yang ketiga itu adalah merupakan apa namanya diniatkan istiqnaf gitu ya diniatkan istiqnaf memulai kalimat baru ya bukan takkit ya dan dilakukan seladukul ini karena kalau dilakukan diucapkan itu qobla dhukul maka itu apa namanya jika bersambung begitu ya jadi jika ada orang mengatakan antipolip 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 jika diucapkan qobla dhukul maka itu masih dihitung satu maka dihitung satu tapi kalau kalimat itu antipolip kamu saya cerai kamu saya talak kamu saya talak kamu saya talak kamu saya talak jika diucapkan ba'da dhukul maka para ulama mengatakan jika ketika mengatakan kalimat itu ilami yahsul walami tahalal azal lafut fasul jadi kalau memang tidak ada jeda yang ketika mengatakan antitalik anti tahulik anti tahulik atau anti taulik pun taulik kamu saya cerai cerai-cerai misalnya ya jika diucapkan secara berturut-turut seperti itu itu tidak ada fasol, tidak ada jeda. Jadi jeda itu misalnya berhenti lebih dari satu kali nafas. Itu fasol. Jadi kalau mengatakan antitolikun, antitolikun, antitolikun itu kan tanpa nafas. Turut-turut berarti itu. Jika mengucapkannya berturut-turut seperti itu, maka kata para ulama ditanya. Kata ulama itu ditanya. Jika maksudnya itu adalah takkit dari kalimat pertama, antitolikun, 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 kalimat kedua, ketiga itu takkit dari kalimat pertama, maka kata para ulama itu dihitung satu, masih dihitung talak satu. Tapi jika yang dimaksudkan dari kalimat itu adalah istiqnaf, istiqnaf, memulai kalimat baru, maka dihitung tiga. Itu tadi makanya talak yang dilakukan dalam satu majlis dengan tafsir tadi itu, talak tiga yang dilakukan dalam satu majlis, maka dihitung tiga, tidak dihitung satu. Atau misalnya, tidak satu majlis tapi satu hari, misalnya ya. Pagi dia mengatakan antitolik, siang dia mengatakan antitolik, sore dia mengatakan antitolik, maka ya jadi tiga. Jadi tiga. Atau sekarang mentalak, besok mentalak, besok lagi mentalak. Itu berpisah. Maka itu talak tiga. Jadi kalau sudah talak tiga, maka sebagaimana dijelaskan kemarin, masuk dengan talak bain, talak bain kubro. Itu di belakang itu ada penjelasannya. Mungkin sudah saya jelaskan, tapi secara spesifik di belakang nanti ada tekst tulis tertulisnya. Jadi wanita Al-Hurru itu punya jatah tiga kali talak. Satu, dua, tiga. Yang keempat, tidak ada. Tidak ada talak empat, tidak ada. Talak satu, talak dua, ada kesempatan rujuk kembali. Padahal pun talak tiga, tidak bisa kembali. Kecuali dengan ketentuan-ketentuan yang nanti akan dijelaskan di belakang. Walabdu, tatliqotain, dan hamba sahaya memiliki dua talak. Jadi talak satu itu masih rujuk, talak dua itu sudah tidak bisa rujuk lagi. Langsung talak kain. Bagaimana sebetulnya Nabi, talakul abdi tatliqotain. Talaknya seorang hamba itu dua talak. Dua kali. Wa yasihuhu alistithna'u fit tala'qi iza wasolahu bihi. Jadi wa yasihuhu dan sahah apa alistithna'u mengecualikan fit tala'qi dalam talak. Iza wasolahu bihi, jika menyambung siapa, manhu terhadap talak bihi dengan istithna'u. Jadi misalnya, istithna'u mengecualikan. Misalnya dia mengatakan, Kamu saya talak tiga, kecuali dua. Ini datu berapa? Sohha. Ini sah tapi, Wa qa'at tolqotun wahidah. Tapi jadi talak satu jadinya. Itu namanya istithna'. Jadi kamu saya talak tiga, tapi kecuali dua. Kamu saya talak tiga, kecuali dua. Berarti tiga kurangi dua. Jadi satu. Wa yasihuhu ta'liquhu bis sifati wa syarti. Wa yasihuhu dan sahah apa ta'liquhu menggantungkan talak bis sifati dengan sifat wa syarti dan syarat. Itu namanya ta'liq talak gitu ya. Istilahnya dalam ta'liq talak. Nah ta'liq talak itu ada dengan sifat, ada dengan syarat. Misalnya kalau sifat, Dia mengatakan, Ante ta'liqun fi syahri qadha. Kamu saya talak pada bulan ini. Misalnya bulan Apa namanya Maulid misalnya gitu ya. Kamu saya talak pada bulan Maulid. Maka Ketika nanti sampai bulan Maulid, Maka jatuh talaknya. Tapi kalau Belum sampai Maulid ya belum. Belum jatuh talaknya. Atau misalnya Kamu saya talak jika turun hujan. Jika turun hujan. Itu namanya bis sifat. Jadi ta'liq talak bis sifat dengan sifat. Kalau dengan syarat gimana? Contohnya Kalau kamu masuk rumahnya sifulan, Maka Kamu jatuh talak. Misalnya gitu. Itu syarat namanya. Jadi Kalau kamu masuk ke rumah sifulan, Maka Kamu saya cerai. Maka Kalau Istrinya ini Benar-benar masuk ke rumah sifulan Yang disebutkan itu Maka Jatuh talak. Jika tidak Ya tidak jatuh. Yang namanya Menggantungkan dengan syarat. Makanya Nabi mengatakan Al-Muslimun Al-Muslimun itu berdasarkan syaratnya. Di dalam Angkat nikah itu Di bawah KUA biasanya Di buku nikah itu Ada syarat ta'liq talak. Di dalam buku nikah itu ada Syarat ta'liq talak. Dan itu bisa ditandatangani, Bisa tidak. Boleh ditandatangani, Boleh tidak. Sebenarnya itu Juga Dalam Rangka Untuk juga Melindungi hak-hak Perempuan. Hak-hak istri. Di antaranya Yang saya ingat itu Syarat ta'liq talak Dalam buku nikah itu Dia mensyaratkan Jika Misalnya suami ini Tidak menjalankan Kewajibannya Rupa Nafkah Misalnya Dan Si istri ini Tidak terima Kemudian Mengugat ke pengadilan Maka Jatuh Talak satu Itu syarat berarti itu Jatuh talak Satu Nah disini Ada tanda tangan suami Jika suami ini Menandatangani Berarti itu setuju Dengan Si roh itu Dan terjadi itu Suami ini Tidak tanggung jawab Misalnya Melalakan Kewajibannya Nafkahnya Misalnya tidak Dilatukan Istrinya Tidak terima Kemudian Istrinya ini Mengugat Kepengadilan Maka Jatuh Talak Satu Otomatis Jatuh Talak Satu Tapi syaratnya itu Terus terpenuhi semuanya Kalau Syarat-syarat itu Tidak terpenuhi semua Belum jatuh talak Jadi kalau hanya Suami tidak Menyalahkan Kewajibannya Tapi istrinya ini Ridho Misalnya Maka tidak Jatuh talak itu Jadi takliknya Sesuai dengan Syarat itu Dengan syarat-syarat Yang disebutkan itu Jika suami sudah Tanda tangan Maka ini harus Diperhatikan Karena itu nanti Akan berpengaruh Pada Statusnya Nanti Kalau sudah Tanda tangan Kalau tidak Tanda tangan Sudah tidak Dipedulikan Berarti teks Di dalam Buku nikah Ini namanya Apa Taklik Talak Dengan taklik Apa taklik itu Menggantungkan Sesuatu Di sini Menggantungkan itu Dengan sifat Dan dengan Syarat Dengan sifat Dan dengan syarat Kemarin Kita jelaskan Bahwa Siwat taklik Talak itu Atau taklik Taklik Talak itu Jika Sang suami ini Mentalak istrinya Dengan talak Tiga Tapi dengan Taklik Maka itu Bisa Dibatalkan Dengan Apa kemarin Khulu Bisa dibatalkan Dengan khulu Talak tiganya itu Bisa dibatalkan Dengan khulu Kalau dengan khulu Berarti bisa jatuh Apa namanya Faseh Bisa kefaseh Atau Talak Ba'in Suhroh Yaitu pada Talak Ba'in Suhroh Itu Salah Satu-satunya Solusi Jadi kemarin Ketika Sama mengatakan Jika kamu Masuk Ke rumah Sifulan Maka Kamu Saya Talak Tiga Nah ini Kan Kalau benar-benar Terjadi Itu Maka Otomatis Langsung Jatuh Talak Tiga Jika suami Ini Menyesali Terhadap Perbuatannya Itu Maka Bisa Dilakukan Ada Solusinya Yaitu Dengan Melakukan Hulu Arya Sang istri Ini Menggugat Suaminya Dengan Tebusan Dengan Tebusan Minta Dijeraik Kepada Suami Dengan Tebusan Dengan Khulu Khali'ni Bimabla'in Bimalin Mabla'u Huga Saya Apa Khali'ni Khulu'ni Saya Lepaskan Saya Ceraikan Saya Dengan Khulu'ni Dengan Uang Tebusan Sekian Dan Suami Mengatakan Khala'tu'ki Bimabla'in Sesuai Dengan Yang disebutkan Oleh Istri Tadi Maka Itu Sudah Dato'h Khulu'ni Khulu'ni Itu Bisa Fasah Bisa Talak Bain Kalau Yang Mengatakan Talak Talak Bain Tapi Talak Bain Suhra Talak Bain Suhra Itu Ya Apa Namanya Ya Ta'adud Jadi Jadi Ta'adud Berarti Kalau Emang Belum Pernah Melakukan Talak Berarti Itu Dihitung Satu Tapi Tidak Beli Langsung Rucuk Kecuali Setelah Akad Baru Karena Itu Khulu'ni Kalau Fasah Berarti Tidak Berbilang Fasah Nikah Itu Tidak Berbilang Kalau Talakan Ada Satu Dua Tiga Wala Yaka'u Talak Qablan Nikah Wala Yaka'u Dan Tidak Terjadi Apa Talak Qablan Nikah Sebelum Nikah Gimana Tidak Ada Ikatan Pernikahan Ini Yang Aneh Itu Kalau Orang Sekarang Itu Kan Pacaran Beruntahun Banyak Orang Pacaran Tahun Tahu Ketika Pacaran Itu Ada Istilah Selingkuh Belum Menjadi Istrinya Punya Suaminya Selingkuh Hanya Putus 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 Saja Itu Tidak Ada Talak Satu Talak Dua Talak Tiga Cuma Kalau Yang Disebut Dengan Nikah Sir Nikah Sir Itu Kalau Secara Bahasa Sir Itu Rahasia Kalau Nikah Yang Secara Bahasa Itu Tidak Sah Pernikahan Nikah Seri Yang Dalam Pengertian Bahasa Maka Tidak Sah Pernikah Kenapa Karena Rahasia Tidak Ada Yang Tahu Hanya Berdua Nikah Rahasia Hanya Berdua Saja Tidak Tidak Sah Pernikahan Tapi Kalau Nikah Sir Yang Umum Dilakukan Orang Itu Maka Secara Hukum Itu Sah Tetapi Secara Pemerintahan Maka Tidak Dianggap Sah Karena Tidak Mendapatkan Legalitas Berupa SIM Buku Nikah Tidak Punya Buku Nikah Tapi Biasanya Memang Nikah Siri Itu Ada Positif Negatif Positif Positif Itu Sudah Karena Sudah Sudah Sah Secara Hukum Maka Ya Boleh Melakukan Apa Saja Karena Sudah Sah Sebagai Suami Istri Meskipun Misalnya Ada Kesepakatan Antara Pihak Keluarga Suami Dan Istri Tapi Biasanya Itu Solusinya Bagi Orang Yang Beri Tunangan Dan Nanti Supaya Kalau Hari Raya Itu Bisa Goncengan Bisa Kemana Mana Biasanya Itu Akat Diadakan Akat Karena Tidak Dihadiri Oleh KUA Didak Dijatat Oleh KUA Maka Itu Disput Siri Ya Itu Ada Kesepakatan Ya Hanya Boleh Jalan Berdua Hanya Ya Ada Pun Yang Yang Lainnya Misalnya Itu Jangan Dulu Sebenarnya Ini tergantung Sepakatan Mereka Positifnya Itu Sudah Tidak Ada Penghalal Sudah Halal Tapi Negatifnya Apa Posisi Istri Tidak Kuat Secara Hukum Tidak Kuat Kalau Terjadi Sesuatu Misalnya Maka Misalnya Istrinya Divolumi Misalnya Istrinya Tiba-tiba Langsung Dicerai Padahal Sudah Melakukan Hubungan Suami Istri Misalnya Bisa Saja Terjadi Itu Karena Sudah Halal Kemudian Ada Masalah Langsung Ditalak Dicerai Maka Sampai Punya Anak Misalnya Maka Ini Sang Istri Ini Tidak Punya Kekuatan Hukum Tidak Punya Kekuatan Secara Hukum Minta Akta Nikah Tidak Bisa Secara Hukum Itu Karena Dianggap Itu Perkawinan Yang Tidak Sah Secara Hukum Tidak Bisa Mendapatkan Akta Nikah Seterusnya Makanya Ini Negatif Kadang Terjadi Yang Umum Itu Di Masyarakat Ak Sire Itu Ya Karena Tidak Resmi Ya Maka Kalau Terjadi Masalah Antara Dua Keluarga Ya Masing-masing Orang tua Itu ada Keluarga Tiba-tiba Ya Sudah Membatalkan Begitu Saja Karena Itu Masih Satu Sisi Itu Dianggap Karena Ini Belum Resmi Secara Pemerintahan Karena Itu Mereka Kadang Menyebutnya Itu Masih Tunangan Padahal Itu Sudah Halal Secara Hukum Sudah Masih Tunangan Sehingga Kalau Jadi Masalah Langsung Yang Total Gitu Aja Ya Tidak Jadi Padahal Itu Sudah Suami Istri Suaminya Kadang Tidak Menjatuhkan Talak Kadang Itu Hanya Batal Gitu Ada Ini Bahaya Ini Status Istri Karena Statusnya Dia masih Suami Orang Karena Belum Dijatuhkan Ini Ini Dulu Harus Saling Menahan Diri Dulu Sabar Dulu Jadi Kalau Sudah Siap Sudah Tunangan Langsung Akat Sekaligus Dulu Jadi Disini Layak Talak Itu Sebelum Nikah Talak Itu Tidak Jatuh Sebelum Adanya Angkatan Pernikahan Dan Ada Empat Golongan Layak Kau Yang Tidak Jatuh Apa Talak Mereka Artinya Empat Golongan Ini Kalau Misalnya Mereka Melakukan Talak Menjatuhkan Talak Maka Talaknya Ini Tidak Di Perhitungkan Talaknya Tidak Di Perhitungan Pertama Siapa Assobi You Anak Kecil Yang Belum Balik Anak Kecil Yang Belum Balik Itu Kalau Mentala Misalnya Dia Punya Istri Dan Ada Tahu Anak 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 Sudah Menikah Ada Anak Anak Sudah Menikah Tahu Yang Sudah Bisa Jadi Terjadi Itu Anak Ini Belum Balik Nikah Maka Dia Tidak Bisa Menjatuhkan Talak Talak Itu Tidak Dianggap Tidak Diperitungkan Kemudian Yang Kedua Wal Majnun Orang Gila Namanya Gila Tidak Berakal Maka Kalau Dia Menyatukan Talak Maka Talaknya Tidak 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 Kemudian Yang Ketiga Wana Imu Orang Yang Tidur Karena Orang Yang Tidur Itu Masuk Ini Tidak Mukalah Mereka Dengan Orang Yang Tidak Punya Akal Hilang Akal Karena Tidak Sadar Orang Yang Tidur Itu Ketika Dia Menjatuhkan Talak Maka Talaknya Tidak Diberitungkan Mulai Tidur Tidur Itu Gimana Apa Yang Maksud Tidur Itu Maksud Ingat Apa Orang Yang Dikatakan Tidur Itu Orang Yang Tidak Memahami Dan Tidak Mendengar Pembicaraan Orang Yang Disamping Itu Orang Yang Dikatakan Tidur Orang Yang Tidak Mendengar Dan Tidak Memahami Apa Yang Dikatakan Oleh Orang Yang Disamping Tidur Gak Gak Dengar Apa Apa Enggak Paham Kalau Masih Mendengar Masih Pun Samar Samar Dan Memahami Apa Yang Pembicaraan Terjadi Oleh Orang Yang Di Sekitarnya Itu Belum Tidur Itu Apa Ngantuk Nama Itu Maka Katakan Ngantuk Antara Tidur Dan Tidak Itu Ngantuk Jadi Kalau Merem Matanya Merem Tapi Masih Dengar Suara Itu Masih Belum Dikatakan Tidur Kemudian Walmukrohu Dan Orang Yang Dipaksa Orang Yang Dipaksa Dipaksa Dengan Ancaman Pembunuhan Dipaksa Dia Bawa Ancaman Pembunuhan Misalnya Kalau Kamu Tidak Mentalak Istri Kamu Maka Kamu Saya Bunuh Dibuah Tekanan Itu Pancaman Itu Dipaksa Kalau Sampai Dia Mentalak Istrinya Maka Tidak Dianggap Maka Talak Tidak Dianggap Atau Ikrahnya itu Sibul Kotel Menyerupai Pembunuhan Kalau Dikatakan Kalau kamu Tidak Mentalak Istri Kamu Maka Misalnya Urat Nadi Kamu Tak Putus Itu Kan Sama Dengan Membunuh Menyerupai Pembunuhan Itu Jika Dia Menjatuhkan Talak Berarti Talaknya Ini Tidak Jatuh Talak Atau Abdurrab Al-Mubarrih Pukulan Dibawa Ancaman Pukulan Yang Melukai Kalau Kamu Tidak Mentalak Istri Kamu Maka Tangan Kamu Saya Patahkan Kaki Kamu Saya Patahkan Wajahmu Saya Rusak Itu Apa Itu Adapun Ghodob Adapun Dalam Keadaan Marah Maka Itu Tidak Menghalangi Jatuhnya Jatuhnya Talak Jadi Selagi Orang Itu Sadar Akalnya Itu Sadar Dalam Dalam Keadaan Marah Maka Jatuh Talak Meskipun Dia Marahnya Itu Luar Biasa Misalkan Dia Kondisinya Sadar Kemudian Dia Menjatuhkan Talak Maka Talak Jatuh Itu Masuk Dalam Hadith Nabi Yang Kemarin Kita Baca Falah Falah Thun Jiddu Najidun Wah Zlu Najidun Itu Ini Masalah Ijma'iyah Kata Syah Itu Masalah Ijma'iyah Masalah Yang Sudah Milik Kesepakatan Para Ulama Ini Sebagai Mana Yang Dikatakan Wala Al-Hawfidh Ibn Rajab Al-Hambali Dalam Kitabnya Jami'ul Ulum Wal-Hikam Kata Beliau Wakadharika Mayaka'u Minal Ghadudban Min Talaqin Wa Itaqin Au Yamin Fa Innahu Yu Akhad Bidharika Kullu Bidharika Kullu Bidharika Kulli Bidharika Kullu Begitu Juga Apa Yang Terjadi Bagi Orang Yang Marah Mintalak Daripada Mentalaq Atau Itab Memerdekakan Atau Sumpah Maka Apa Yang Dikatakannya Itu Yu Akhad Bidharika Kuli Bidakh Artinya Itu Jatuh Terjadi Tanpa Ada Persilijan Di Antara Para Ulama Ini Kemudian Kemudian Beliau Menyebutkan Riwayah Bahwa Ada Seorang Laki-laki Berkata Kepada Ibn Abbas Katanya Inni Talaqtu Imra'ati Thalafan Wa Anna Ghudban Fakala Ibn Abbas La Istatiyu An Yuhilla Laka Ma Haram Alhamdulillah Jadi Kata Ibn Abbas Ada Seorang Laki-laki Yang Datang Ibn Abbas Yang Mengatakan Sembunyak Aku Telah Mentalak Istri Kut Dengan Talak Tiga Sementara Saya Dalam Keadaan Marah Maka Ibn Abbas Mengatakan La Istatiyu An Yuhilla Laka Ma Haram Allah Ma Haram Alaika Asaita Rabbaka Wa Harubat Alaika Imra'at Dukah Kata Ibn Abbas La Istatiyu An Yuhilla Laka Ma Haram Allah Kamu Tidak Dapat Menghalangi Menghalangi Tidak Menghalangi Bagimu Apa yang Diharamkan Oleh Allah Aswaita Rabbaka Engkau Telah Bermaksiat Kepada Tuhan Mewah Harum Bermaksiat Alaika Imra'at Dukah Dan Haram Bagimu Istrimu Karena Dia sudah Mentalak Istri Dalam Keadaan Marah Maka Sudah Tidak Halal Lagi Istrinya Baginya Ada Pun Bagi Yang Sakron Bagi Orang Yang Mabuk Bagaimana Kalau Orang Yang Mabuk Itu Mentalak Istrinya Orang Yang Mabuk Mentalak Istrinya Kata Para Ulama Iza Kana Muta'adiyan Bisukri Iza Wa'amdan Tanawala Shai'an Nuskiran Suma Fi Hali Sukri Talaffadu Bilafz At-talaq Ala Zawajatihi Ola Al-Fuqaha Min Al-Syafi'ah Min Al-Syafi'iyah Al-Qawri Asyara'i Yahkum Bitolabi Jadi Kalau Misalnya Ada Seorang Yang Mabuk Kalau Mabuknya Itu Muta'adiyan Muta'adiyan Itu Artinya Dia Sengaja Dia Sengaja Minum Minuman Yang Memabukkan Atau Mengkonsumsi Sesuatu Yang Memabukkan Muta'adiyan Maka Maka Ketika Dalam Keadaan Mabuknya Itu Dia Kemudian Mengucapkan Kata-kata Talak Terhadap Istrinya Maka Kata Para Ulama Dalam Hal Ini Hakim Yang Menjatuhkan Talak Kata'adiyan Ya Al-Qawdi Asyra'i Yahkum Bitolak Jadi Hakim Syar'i Itu Yang Menjatuhkan Talak Yang Menghukumi Terhadap Talak Jadi Begitu Itu Intinya Begitu Kalau Itu Muta'adiyan Muta'adiyan Sengaja Mengkonsumsi Sesuatu Yang Memabukkan Kemudian Ketika Dia Mabuk Maka Dia Mengucapkan Kata Talak Kepada Istri Maka Disini Al-Qawdi Syar'i Itu Yang Menghukumi Menghukumi Talak Menjatuhkan Talak Berarti Itu Dianggap Berarti Itu Hukum Talak Kalau Dia Mengatakan Saya Kan Tidak Sadar Bagaimana Tahu Kalau Itu Sadar Dan Tidak Itu Kata Kautinya Tapi Kalau Tidak Muta'adiyan Muta'adiyan Itu Kan Lebih Batas Kalau Tidak Muta'adiyan Misukri Itu Seperti Orang Yang Minum Air 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 Yang Biasa Tapi Kemudian Akalnya Jadi Hilang Mabuk Gara-gara Minum Air Biasa Jadi Mabuk Itu Kan Tidak Bukan Sesuatu Yang Memabukkan Yang Dikonsumsi Tiba-tiba Maka Akalnya Menjadi Hilang Mabuk Gara-gara Itu Maka Disini Al-Qawdi Mengatakan Karena Anda Ini Tidak Muta'adiyan Tidak Tidak Lebih Batas Tidak Sengaja Maka Kami Memperdaya Anda Dan Tidak Dihukumi Talak Tidak Dihukumi Talak Kalau Betul Ini Tadi Empat hal Tadi Yang Tidak Dihukumi Tidak Sah Talaknya Tidak Berlaku Talaknya Anak Kecil Kemudian Orang Gila Anak Yang Belum Balik Orang Gila Orang Yang Lagi Sedang Tidur Dan Orang Yang Dipaksa Dipaksa Dengan Paksaan-paksaan Tadi Kemudian Orang Yang Marah Orang Marah Itu Tetap Di Kalau Mentalak Istrin Dalam Keadaan Marah Maka Jatuh Tetap Jatuh Kalau Mabuk Ada Perincian Dua Tadi Disengaja Banda Kemudian Faslun Waidha Talak Wa Imratah Wahidatan Iwid Matayni Falahu Muroja Muroja Atul Malam Tan Quddi Idhat Ini Mengulangi Tadi Penjelasan Tadi Yang Perjelas Waidha Talak Dan Jika Mentalak Siapa Seseorang Imratah Istrinya Terhadap Istrinya Wahidatan Satu Kali Talak Atau Dua Kali Talak Falahu Muroja Atul Maka Uleh Baginya Muroja Atul Merujuk Nya Langsung Rujuk Tanpa Akat Lagi Malam Selagi Belum Habis Masa Idhah Nya Malam Tan Quddi Selagi Belum Berlalu Belum Habis Apa Idhat Duhah Masa Idhah Nya Boleh Rujuk Langsung Dan Tidak Perlu Ada Saksi Ketika Merujuk Itu Tidak Perlu Ada Saksi Maka Jika Sudah Berlalu Sudah Habis Apa Idhat Masa Idhah Halal Lahu Nikah Hukha Biak Din Jadi Halal Lahu Bagi Zawuj Apa Nikah Menikainya Menikai Imrat Mantan Istrinya Itu Biak Din Dengan Akat Baru Dengan Akat Baru Kalau Sudah Habis Masa Idhah Masih Boleh Menikahi Kembali Tapi Dengan Akat Baru Tidak Bisa Langsung Rujuk Kalau Sudah Masa Idhah Tapi Kalau Masih Ada Masa Idhah Belum Satu Bulan Maka Bisa Rujuk Kembali Masih Dalam Masa Idhah Belum Habis Masih Bisa Rujuk Kalau Sudah Habis Harus Akat Kembali Bersama Zawud Pada Suami Alama Atas Sesuatu Bagya Yang Tersisa Daripada Talak Jadi Kalau Sudah Talak Satu Berarti Tinggal Talak Satu Lagi Masih Ada Catah Satu Talak Lagi Untuk Bisa Rujuk Bagya Itu Yang Tersisa Terima Jika Talak Talak Siapa Zawud Terhadap Imra Atah Jika Suami Ini Sudah Mentalak Istrinya Talak Talak Tiga Baik Itu Dalam Satu Majlis Maupun Terpisah Bisa Dijelaskan Maka Tidak Halal Siapa Imra Atuhu Lahu Bagi Zawud Maka Tidak Halal Lagi Bagi Suaminya Tidak Boleh Kembali Lagi Kepada Suaminya Tidak Bisa Rujuk Kembali Sudah Tidak Bisa Langsung Akat Tidak Bisa Akat Lagi Sudah Illa Kecuali Baada Setelah Wujud Adanya Lima Syarat Jadi Kalau Sudah Terpenuhi Adanya Lima Syarat Ini Baru Dia Boleh Kembali Lagi Kepada Suami Pertamanya Boleh Nikah Lagi Dengan Suami Pertama Boleh Menikahi Istrinya Mantan Istrinya Tidak Suaminya Apa Itu Pertama Inqidau Wa Iddatihah Minhu Inqidau Berlalu Berlalunya Iddah Istrinya Minhu Dari Suami Yang Pertama Suami Pertama Berlalunya Iddah Imra'atuhu Minhu Dari Dari Zawud Dari Rojud Jadi Sudah Habis Masa Iddah Dari Perceraian Dengan Suami Pertama Setelah Dicerai Maka Dia Otomatis Dia Dalam Masa Iddah Pertama Ini Iddahnya Sudah Habis Dari Suami Pertama Setelah Itu Apa Dan Menikahnya Imra'atuhu Dengan Selain Zawud Selain Suami Pertama Dia Telah Menikah Dengan Orang Lain Yang Kedua Dia Telah Menikah Dengan Orang Lain Waduhuluhu Biha Wa Isobatuh Yang Ketiga Waduhuluhu Biha Dan Masuknya Zawud Biha Dengan Istrinya Dengan Apa Ya Masuknya Zawud Kedua Ini Wairihi Suami Kedua Biha Dengan Ini Dengan Imra'at Wa Isobatuhu Dan Apa Namanya Menggaulinya Itu Sebenarnya Sama Isobat Dan Tuhul Biha Itu Sama Untuk Takkit Saja Jadi Yang Ketiga Berarti Telah Melakukan Hubungan Suami Istri Dengan Suami Yang Keduanya Jadi Pertama Tadi Harus Idahnya Sudah Habis Dengan Suami Pertama Yang Kedua Menikah Lagi Dengan Orang Lain Yang Ketiga Sudah Berhubungan Suami Istri Dengan Orang Lain Dengan Suami Barunya Kemudian Yang Ke Empat Wabainu Natuhamin Hu Dan Putusnya Putus Akat Pernikahannya Min Hu Dari Dari Suami Kedua Sudah Ditalak Sudah Ditalak Atau Fasah Atau Mati Misalnya Sudah Sudah Tidak Ada Hubungan Lagi Akat Nikahnya Sudah Terputus Dengan Suami Kedua Baik Karena Ditalak Atau Atau Difasah Atau Karena Meninggal Dan Yang Terakhir Dan Berlalunya Iddahnya Iddahnya Imro'ah Minhu Dari Suami Kedua Dari Wairihi Tadi Yang Ketika Dia Ditalak Otomatis Ditalak Atau Fasah Atau Mati Maka Dia Dalam Masa Iddah Punya Iddah Ketika Sudah Habis Masa Iddahnya Baru Boleh Menikah Lagi Kembali Lagi Dengan Suami Ber Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Masalah Ahkamu Tolak Hukum-hukum Yang Berkaitan Dengan Masalah Tolak Insyaallah Di Pertemuan Yang Akan Datang Kita Akan Bahas Pasal Selanjutnya Yaitu Tentang Ilak Ini Termasuk Masalah Talak Apa Namanya Talak Tapi Dalam Bentuk Ilak Talak Ilak Kita Bahas Insyaallah Pada Pertemuan Yang Datang Insyaallah Allah Allah Assalam Assalam Nabi Assalam Nabi La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala abih wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala abih wa sahbihi wa sallim Allahumma sallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak untuk siang hari ini Ustaz Barakawlaufi Masya Allah Izin kami tutup ya Ustaz Ya ya ya